12.000 hektare wilayah Israel sudah bak lautan api lantaran serangan rudal Hisbullah. Tembakan roket dan rudal Hisbullah ini bahkan sudah menghancurkan setidaknya 17.300 hektare wilayah Israel. 17.300 hektare lahan terbuka yang terdampak Israel ini tersebar di wilayah Israel Utara, termasuk di wilayah Galilea dan dataran tinggi Golan. 12.000 hektare yang lenyap ini juga termasuk peluncuran roket Hisbullah pada Kamis 4 Juli kemarin. Setelah Hisbullah menghujani Israel Utara dengan ratusan roket, pemadam kebakaran Israel dikerahkan untuk memadamkan kebaran api dari pecahan roket Hisbullah. Tim pemadam kebakaran dan penyelama juga dibuat kewalahan mengatasi sebagian besar kebakaran yang terjadi di Israel Utara pada saat rentetan roket diluncurkan dari Lebanon. Selain lahan kosong, beberapa hutan di Israel Utara juga hangus terbakar. Belasan dari Hisbullah ini adalah pembalasan atas pembunuhan salah satu komandan utama kelompok Hisbullah pada Rabu 3 Juli kemarin.